Intro Seribu satu olahan bebek kas Madura ditampilkan di alaman pendopo agung Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Di balut dalam gelaran festival, Menparekraf Sandiaga Uno membuka langsung festival ini setelah dua tahun absen sejak pandemi Belanda. Tak hanya menyajikan berbagai macam olahan bebek dan kuliner, acara ini turun menghadirkan berbagai produk ekonomi kreatif kas Madura. Saya tapi tadi nyoba sate bebek yang ada dua varian, satu yang kelapa ya, yang satu lagi yang pakai kecap. Yang pakai kecap super enak dan menurut saya ini bisa jadi varian unggulan. Tapi saya penasaran juga yang dicobain Pak Menteri sebenarnya. Tapi beneran enak ini dan sayangnya memang tadi antusiasmenya luar biasa banyak yang habis ya. Festival seribu satu menu bebek kas Madura ini menjadi salah satu bentuk pengembangan wisata halal di Kabupaten Bangkalan. Di hadapan sifitas akademika Universitas Trunojoyo, Menparekraf Sandiaga Uno akan segera membentuk tim khusus pengembangan wisata halal agar peluang usaha dan pekerjaan semakin terbuka di Pulau Madura. Pengembangan wisata halal juga didiskusikan bersama para kiai di Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan, Sumenep, Jawa Timur. Dari Kabupaten Bangkalan dan Sumenep, Jawa Timur, Fikirian, Indra Okta, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!